Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 871 Telapak Tangan Petir Dia kembali ke kota Donghai, dan berkata akan kembali dalam 10 tahun untuk balas dendam, sebenarnya bukankah dia masih mengandalkan koneksi dari para orang besar ini? Jika Axel Sun, Direktur Meng dan Wang Jin Hai tidak mau membantunya, bukankah semuanya akan menjadi sia-sia? Ini hanya dunia persilatan ini semuanya penipu, konyol sekali. Sekarang ketiga bos besar juga seharusnya sudah melihat wajah aslinya, tidak perlu memperlakukan penipu ini dengan hormat, bukan? Juan Wang, Axel Sun dan Weston Meng, mereka bertiga saling pandang, mereka mengernyit, terlihat sedikit ragu-ragu. Mungkinkah, mereka memang ditipu? Atau mereka melewatkannya? Thomas Kinn sama sekali tidak berguna, dia mempermainkan mereka. Thomas Kinn berdiri di bawah, di antara kedua rel kereta api, ekspresinya acuh tak acuh, matanya sedikit terpejam, mencoba konsentrasi. Tarik nafas, buang nafas. Seiringan dengan menghembus nafas, rumput di sekitarnya sedikit bergoyang. Seolah-olah di antara tarik dan buang nafas, ini seluruh dunia menjadi hening. Angin bertiup, awan pun bergerak. Bukit-bukit tandus, dan hutan di sekitarnya tampak tenang beriringan dengan dengan nafas Thomas Kinn, daun di pohon bergoyang mengikuti aliran nafas dan angin. Di antara kesunyian dan gerakan, ada kekuatan dan kehidupan yang tidak terbatas. Akhirnya, dari kejauhan ada suara burung, lalu ada titik kecil berwarna hitam yang makin lama makin besar. 100 meter, 100 meter. Dalam sekejap, kereta itu tiba. Lokomotif tua itu datang dengan kecepatan tinggi, dan tidak berkurang sama sekali, dari kejauhan terus berjalan mendekat, membuat angin bertiup kencang, dan tidak ada tanda-tanda kecepatannya melambat. Melihat kejadian ini, semua orang menahan nafas, mereka ingin memanggil Thomas Kinn, tapi sama sekali tidak bisa bersuara karena sudah tidak sempat lagi. Thomas Kinn, dikira dia mempunyai kemampuan hebat, tidak disangka hari ini mereka akan mati sia-sia ditabrak kereta ini. Weston Meng, Axel Sun dan Juan Wang, muka mereka pucat, merasa ditipu. Detik berikutnya. Ketika kereta melaju cepat, hanya melihat tiba-tiba Thomas Kinn membuka matanya, memutar kaki kanan, merendahkan tubuhnya. Mengangkat tangan kanannya, dan berteriak. Lalu mendorong tangannya ke arah depan. Peng! Suara keras itu hampir memekatkan telinga, semua orang merasakan gelombang yang dihasilkan Thomas Kinn, mereka tidak tahan jadi mundur beberapa langkah, hampir saja terjatuh, telinga mereka berdengung hebat, mereka tidak dapat mendengar apapun, tenggorokannya terasa sedikit manis, dada pun terasa nyeri. Meski tubuh mereka terasa tidak nyaman, ketika debu menyabu pemandangan, mereka masih terkejut dengan kejadian tadi. Kereta dipaksa berhenti oleh telapak tangan Thomas Kinn. Melihat kejadian ini, semua orang terkejut. Dalam sepuluh detik, sama sekali tidak ada reaksi apapun, setelah itu, mereka kaget. Dengan telapak tangannya, kereta dipaksa berhenti. Ini apakah dia ini manusia? Tidak ada yang membayangkan, sosok Thomas Kinn yang sedikit kurus akan mempunyai kekuatan hebat seperti ini. Dengan tapak tangan petir milik Thomas Kinn, membuat cekungan yang dalam pada kereta api tua itu, dan semua kacanya hancur, mesinis pun langsung pingsan. Gelombang udara yang dihasilkan dari telapak tangannya, bahkan meratakan pepohonan di sekitarnya. Sejauh ini, tidak ada yang berani. Lagi mempertanyakan kekuatan Thomas Kinn. Melihatnya sendiri, membuat mereka terkejut, tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saat ini semua orang memandang ke arah Thomas Kinn, mereka kagum. Masih meragukan kekuatan Thomas Kinn. Masih berpikir bahwa Thomas Kinn tidak bisa berbuat apa-apa. Mengandalkan hubungan kalian. Dengan tapak tangannya membuat syok kereta dan semua orang Juan Wang, Weston Meng dan Axel Sun sangat menyesal, seharusnya tidak meragukan saudara senior. Untungnya juga tidak berbuat kasar. Jika tidak hubungan baik yang baru saja terjalin akan hancur total. Ini barulah murid kesayangan, yang sudah belajar seni bela diri guru. Dengan tapak tangannya, bahkan kereta pun bisa dipaksa berhenti, orang biasa mana bisa menjadi lawannya. Thomas Kinn perlahan menarik tangannya kembali, terdengar bunyi krek dari kereta, dan lokomotif tua itu hancur berkeping-keping. Juan Wang kembali sadar, dan memerintahkan untuk turun. Cepat, buka pintunya. Beberapa orang naik, lalu menarik pintu kereta yang dibongkar, mengeluarkan Kak Neko yang nafasnya sudah terengah-engah. Serangan barusan hampir membunuh Kak Neko, beruntung dia tidak mati. Kak Neko masih syok, terhuyung-huyung lalu terduduk di tanah, dahi, lutut, wajah semuanya berdarah. Thomas Kinn melihat musuhnya lolos, tetapi dia masih terlihat sangat tenang. Kamu sangat suka lari, bukan? Sambil mengatakan itu, Thomas Kinn mengangkat kakinya, lalu sekuat tenaga menginjak lutut Kak Neko. Krak. Kakak Neko yang sekarat, menjerit ketika kakinya diinjak Thomas Kinn, sekujur badannya terasa sakit, Thomas Kinn hampir membunuhnya. Kak Neko membuka matanya, melihat wajah asing di depannya, dia terlihat takut. Siapa kamu? Thomas Kinn mencibir, kamu sudah lama mencariku, tidak tahu siapa aku. Kak Neko tertegun, kemudian ekspresinya menjadi galak. Kamu dokter Kinn. Thomas Kinn tersenyum tipis, kamu tidak termasuk bodoh. Monica Leigh berdiri, mengernyitkan dahinya sambil berkata, Neko, kamu cari mati ya, berani melawan dokter Kinn. Il sebelumnya Neko sudah mengenal Monica Leigh, awalnya posisi keduanya sama, lalu perlahan Monica Leigh mulai perlahan menonjol, dan posisinya pun sedikit lebih tinggi darinya. Tapi Neko pasti merasa tidak puas dengan Monica Leigh, cara bicaranya pun tidak begitu sopan. Wanita brengsek, apa sekarang giliranmu memberi pelajaran padaku? Jika kakak Philbert tidak mati, kamu ini apa hah, bajingan? Bawahan Philbert Gao, tentu saja tidak terlalu hormat pada Monica Leigh, sebelumnya saat masih ada Philbert Gao, mereka juga harus bersikap sopan pada Monica Leigh. Kata Monica Leigh, yang berhasil menjadi raja, yang gagal disebut banding, Philbert Gao sudah mati, sekarang kamu seperti anjing gila juga tidak ada gunanya, lebih baik bersembunyi, dan mengasingkan diri. Neko mengertakkan gigi, menatap Thomas Kinn, lalu berkata dengan dingin. Aku membalaskan dendam kakak Ipar, bagaimana aku pergi begitu saja? Hari ini tidak balas dendam, tapi malah jatuh ke tanganmu, aku akui, Thomas Kinn, kamu hebat. L ketika Neko mengatakan ini, ekspresi Monica Leigh berubah, menatap. Thomas Kinn, wajahnya sangat terkejut. N, kamu membunuh Philbert Gao. Monica Leigh tahu soal kematian Philbert Gao, tapi tidak pernah tahu siapa yang membunuhnya. Kematian Philbert Gao lebih penting. Bagi Monica Leigh, bagaimanapun, sekarang Monica Leigh bisa mencapai posisi sekarang, karena kematian kakak, namun Monica Leigh tidak pernah menyangka ternyata Thomas Kinn yang membunuh Philbert Gao. Samuel Duan berjalan ke arah Monica Leigh, sambil tersenyum, katanya, kereta pun bisa dihentikan Tuan Kinn dengan satu telapak tangan, bahkan bisa menghentikan kereta dengan telapak tangannya, Philbert Gao itu hanya masalah kecil. Mata Monica Leigh bersinar-sinar, dia semakin menghormati Thomas Kinn. Tuan Kinn benar-benar rendah hati. Thomas Kinn mengambil pisau di tanah, melemparkannya ke depan Neko. Bunuh dirimu sendiri. Neko bisa dibilang setia, Thomas Kinn memberinya kesempatan untuk bunuh diri, Samuel Duan dan lainnya juga dari dunia persilatan, jika membunuh seseorang dengan sangat kejam juga tidak baik. Neko mengambil pisau di tanah, dia ragu-ragu, lalu berjalan, dan menuju ke arah Thomas Kinn. Pisau itu langsung menusuk dada Thomas Kinn. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.